Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pembelajaran 2 Bahasanya tentang makanan pokok dan keadaan geografis Indonesia Kita mulai pembelajarannya Ananda sekalian, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia Padi menghasilkan beras Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Nah, di daerah Karawang Jawa Barat dikenal sebagai Lumbung Padi Nasional Kemudian Lumbung Padi Nasional adalah di Sulawesi Selatan Dan juga Lumbung Padi Nasional bisa kita temui di Provinsi Sumatera Utara Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam Satu malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah Lalu, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan Bakal akar, tunas akan menonjol keluar Lalu, batangnya akan memanjang Petani juga akan mengairi Membiri pesticida dan pupuk pada tanaman ini Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang Berkembang penuh, keras dan berwarna kuning Nah, gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi Gabah ini nantinya akan menjadi benih kembali Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali Yang kedua, menjaga lahan pertanian Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar Sampah akan menyebabkan banjir Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh Yang keempat, saluran air disaga agar tetap mengalir Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang sangat besar terhadap padi Jadi, penggunaan beras harus secara bijaksana Jangan sampai kita tidak menghabiskan nasi yang ada di piring kita Selanjutnya, kita mengenal berbagai keadaan alam di Indonesia Yang pertama, ini adalah pantai Pantai adalah daerah yang berbatasan dengan laut Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal Pantai yang landai biasanya digunakan untuk obyek wisata Kemudian, ini adalah dataran tinggi Pengertian dataran tinggi adalah permukaan bumi Yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan Obyek wisata, usaha perkebunan, dan lain-lain Selanjutnya, dataran rendah Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar Dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut Nah, pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai Atau kadang dataran rendah itu berada di sepanjang aliran sungai Nah, dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan Di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri Serta beberapa jenis kegiatan perkebunan Seperti perkebunan kelapa dan tebu Selanjutnya, ini kita rangkumkan dari penjelasan tadi Bahwa jenis lingkungan alam Ada pantai, ada dataran tinggi, dan dataran rendah Dan pengertiannya seperti yang tertera dalam tulisan ini Silakan dibaca dan dipelajari Ananda sekalian, tanaman mempunyai manfaat untuk manusia Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-membuang makanan Nah, salah satu makanan yang kadang kita siasakan adalah Nasi di piring kita yang tidak kita habiskan Dan perhatikan hal-hal berikut ini Bahwa sawah itu dibajak selama satu hari Setelah sawah yang akan ditanami padi itu dibajak Maka kemudian adalah padi ditanam di sawah tersebut Dengan waktu 21-30 hari Dan 100 hari kemudian padi itu baru berbiji Kemudian baru di 122 hari Padi itu bisa dipanen oleh para petani Dan padi itu kemudian digiling setelah 132 hari Sehingga menjadi beras Setelah menjadi beras Maka tadi itu dimasak oleh bunda atau ibu kita Sebelum kemudian ini dihidangkan di meja Sekali lagi Ananda Berpikirlah sebelum kalian itu membuang nasi secara percuma Karena ada beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan Dan di tampilan ini saya rangkumkan Mulai bagaimana padi itu ditanam di sawah Kemudian bagaimana padi itu kemudian harus dirawat Sehingga bisa tumbuh bulir padinya Sehingga padi itu kemudian dipanen Digiling menjadi beras Dan dimasak oleh bunda kalian Sehingga menjadi nasi yang terhidang di meja Sekali lagi berpikirlah sebelum Kalian itu menyanyiakan makanan Habiskan nasi yang ada di piring kalian Jangan disiasiakan Maka ketika kita Mengambil nasi ke piring kita Ambillah secukupnya dulu Demikian Ananda pembelajaran kita Pada kesempatan hari ini Ada pesan dari ustaz dari sekolah adalah Jangan lupa kalian menegakkan sholat Jangan lupa kalian tetap membaca Al-Quran Jangan lupa kalian tetap untuk belajar Dan tetaplah taat kepada orang tua Dan berhati-hatilah pada masa pandemi seperti ini Terima kasih atas perhatiannya Kita berjumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya